Hai awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang mis mau masuk ke materi Tensis di bagian dari Tensis yang disambil itu dibunuhnya adalah present perfect tense ini termasuk di bagian dari Tensis yang udah pernah kita pelajari itu ada present tense atau simple present tense lalu ada simple past tense nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah present perfect tense mis apa ini nah ini nanti kalimat misingkan aja supaya lebih paham ini digunakan pada saat kalimat itu ada kata sudah telah Atau belum contohnya kami Hai sudah mengumpulkan tugas nah adanya kata sudah di kalimat tersebut yang menandakan bahwa kalimat itu termasuk present perfect tense dimana pada saat kita bahasa Inggris kan ya sudah telah sama belum itu itu bahasa Inggrisnya menjadi dua bagian nah yang pertama itu adalah has yang kedua adalah have has dan have artinya sudah atau telah miss kalau untuk belum apa pula kita tinggal tambahkan nah kalau has menjadi has nah kalau have menjadi have nat atau yang disingkat dengan hasen maupun he have nah miss kapan digunakan has kapan digunakan have atau suka-suka arti kita aja tidak ada peraturan nah kita bicara has has digunakan pada saat subjek yang kita gunakan subjek kan tujuh ada I you they we she he dan it nah kalau has digunakan hanya untuk tiga subjek saja yang terdiri dari she she he dan it sementara yang have digunakan untuk I you they dan we oke miss ulang has digunakan untuk she she he dan it sementara yang have digunakan untuk I you they dan we nah contoh kalimatnya Mario sudah pergi Mario sudah pergi Mario sudah pergi Mario bahasa Inggrisnya tetap karena ada nama orang Mario nah sudah bahasa Inggrisnya ada dua ada has ada have kita pakai yang mana kita pakai yang has has miss kenapa kita pakai yang has nah kenapa karena si Mario ini kalau diganti menjadi subjek pronoun atau kita ganti subjek itu akan menjadi he karena he artinya dia laki-laki Mario kan laki-laki dan dia satu orang maka kita pakai yang has baru kita masukkan dia Vogue bentuk ketiga perfect itu wajib pakai itu wajib pakai bentuk ketiga mau apa pun ceritanya kalau ada sudah telah belum atau dalam bahasa Inggris ada has hasn't have maupun heaven kita wajib pakai yang namanya buktri boleh namanya buktri boleh namanya buktri boleh namanya buktri tidak kita wajib pakai buktri kalau kamu pakai buktri apa lagi tersalah nah gone merupakan buktri dari pergi dimana bahasa Inggrisnya go when gone nah nah kita pakai yang buktri yaitu gone nah itu yang pakai has guys coba coba kita pakai yang have kami belum menyelesaikan pr pr kami belum menyelesaikan pr nah ini disebut dengan perfect tense karena kata kunci ada di kata belum oke cari dulu kata kuncinya apa yaitu ada di kata belum kami bahasa Inggrisnya adalah we lihat di rumus tadi we pakai has atau pakai have we disini maka pasangan ini adalah si have masukkan have have kan sudah miss sementara di kalimat ini belum cuma saya tanya tambahkan not boleh seperti ini atau boleh dipisahkan seperti ini yang mana aja boleh yang penting dia bermanda negatif pakai not heaven maupun have not menyelesaikan menyelesaikan itu bahasa Inggrisnya finish 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 maka kita pakai bentuk yang ketiga karena ada kata kunci have atau habit tadi finish our home work nah that's it itu dia jadi kesimpulannya sudah itu bahasa Inggrisnya ada dua sudah itu juga merupakan kata kunci dari present perfect tans selain ini kata kunci lagi ada miss macam mana kami tahu misal kami dikasih kalimat dalam bahasa Inggris langsung kalau ini tadi kita bahasa Inggris kan dalam bahasa Indonesia ada dia kata kuncinya sudah telah belum bagaimana miss kalau kami kasih soal dari sekolah hanya bahasa Inggris saja apa ciri ciri yang kami tahu oh ini perfect oh ini bukan perfect tans nah satu kalian harus ingat ini dua plus putri ya kan adanya have sama have plus putri yang kedua ada kata kunci since since ini artinya sejak dan yang ketiga ada four yang mana artinya selama contoh i have thought for five years i have thought for five years aku sudah mengajar selama lima tahun nah sebenarnya makna dari kalimat ini dari mana kita tahu sudah atau dari mana kita tahu bahwa itu perfect satu adanya kata have plus agree ya kan yang kedua ada kata kunci for for juga termasuk kata kunci perfect maupun since kalau pakai since aku sudah mengajar sejak tahun 2015 atau sejak 2015 nah dua kata kunci ini juga membantu pada saat kalian melihat kalimat bahasa Inggris menentukan ini grammar nya kemana masuknya ini nah itu dia oke itu misi yang pada 10 soal yang pertama nomor 1 nomor 1 i bla 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 started for 2 hours i bla 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 studied for 2 hours ada pilihan yang kak ada have yang b ada been yang c ada has yang d ada have nah perhatikan dulu di soal mana kata kuncinya mis ini yang ditanya macam mana kan bisa tahu apa soalnya ini apa yang mau dijawab baca lagi soal tembakan ada gak kata kunci ada ya for yang tadi mis bilang kata kuncinya selain ada have ada has juga ada sin sama for dimana for ini artinya itu selama bukan untuk nah aku bla 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 belajar selama 2 jam maka kita mencari antara has atau have ya kan nah been ada gak kita bahas belum kalau yang belum ada dibahas hilangkan had ada gak belum salah maka tinggal 2 kita pakai yang mana pakai have atau pakai yang has jawabannya adalah have kenapa have karena penggunaan subjek yang kita gunakan di soal adalah i i you they dan me itu pakai have sementara has digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal yang mana dia adalah she he dan it so ini nomor 1 ok ok next number 2 number 2 we bla 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 here here since yesterday nah ini mau selesai lagi ini ada pilihannya has been have been had been sama has miss been itu apa ini been apa been ini merupakan auxiliary verb kapan digunakan been nah kalimat kan terbagi 2 ada namanya verbal ada namanya nominal kalau dia verbal berarti dia menggunakan kata kerja verbal berarti dia menggunakan verb atau kata kerja nominal dia tidak menggunakan kata kerja atau kita singkat aja non verb dimana kalimatnya itu ada kata sudah cuman tidak ada kata kerja contoh begini aku sudah di medan selama satu minggu aku sudah di medan selama satu minggu deteksi ada tidak kata kerja apakah ah kata kerja tidak kan sudah kata kerja juga tidak di medan kata kerja bukan itu nama tempat bukan nama kata kerja nah itulah contoh dari kalimat nominal dimana dari ujung kalimat dari semua kalimat semua kata tidak ada kata kerjanya disitulah kita pakai din kalau disini kan buktri contohnya aku belum mandi mandi kan kata kerja dimana kata kerja itu sifatnya tiga bentuk ada kata kerja bentuk pertama atau bekuan bebu dan juga buktri kalau setelah kata sudah sudah mandi sudah makan sudah tidur sudah berlari sudah masak setelah kata sudah yang disini tadi semuanya kata kerja kan kalau dia kata kerja kita angkat kata kerja bentuk ketiga tapi kalau setelah kata sudah tidak kata kerja maka nominal sudah di Surabaya sudah di rumah sudah di bandara nah itu dia nominal karena setelah kata sudah bukan kata kerja setelah kita masuk nah ini kita artikan we bla 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 here since yesterday kalau diseluruhkan kami sudah disini sejak semalam kata kunci yang pertama ada kata sejak ya kan tadi since sama for kan atau kunci juga untuk perfect nah kami sudah disini sejak semalam sudah disini apakah disini kata kerja kan tidak nah inilah soal yang dia ngonggok atau nominal setelah kata sudah dia bukan kata kerja maka kita pakai labin A disini ada has been B ada have been C ada have been D ada has pilihan tinggal tiga karena yang ada been have ini pas perfect kita belum bahas maka tinggal buat pilihan antara A sama B kira-kira yang mana jawabannya lihat subjek apa yang dia gunakan we maka jawabannya adalah have been kita ulang ya kenapa dia pakai have satu alasan karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal are you they we ini pakai have kenapa pakai been karena ini soalnya berupakan nominal dimana tidak ada kata kerja atau simpelnya setelah kata sudah dia bukan kata kerja sudah disini disini bukan kata kerja melainkan keterangan tempat nah makanya kita pakai been ini termasuk nominal atau non verb kalimat yang tidak ada kata kerja ini oke nah kita sambung nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga another four two hours pilihannya ada a road ada b road eh sorry kok dia langsung ada c Ada D, write Mana kira-kira jawabannya Nah, ada kata-kata yang paling kata for Maka kita mencari kata kerja bentuk ketiga Ini yang wajib kita tahu Karena kebanyakan murid Mereka gak tahu kata kerja bentuk ketiga itu bagaimana Beda-beda Write, salah Karena buat Write, 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 return Kita lanjut Number 4 I have Nah, dia ada bilang I have here 4 15 minutes It's Very good Aku sudah Blah-blah-blah ada listen Mendengarkan Nah, listen Listening Listening Listen 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 Kita mencari kata kerja bentuk ketiga Kenapa bentuk ketiga? Satu ada kata kunci have Jelas ya? Yang kedua Sudah Lalu kata kunci for Dimana kalau kita cari kata kunci ini Jelas-jelas yang kita butuhkan bentuk ketiga Mana bentuk ketiga? Nah, biasanya gini Biasanya bentuk ketiga dari kata kerja yang beraturan Atau yang disebut dengan regular verb Itu selalu berakhiran di Atau berakhiran id Cook, cook, cook Kalau disebeling kan c-double-o-k C-double-o-k-i-d C-double-o-k-i-d Nah, akhiran id sama id itulah yang menggunakan b-nya si regular verb Kata kerja beraturan Lezen termasuk regular verb Yang mana bentuk ketiganya hanya menambahkan dengan id Kalau kata kerja tak beraturan Kalau yang namanya irregular verb Itu nanti bisa saja berubah tempat Atau berubah untuk semua Contoh, menulis tadi Write, rock, written Menyanyi Sing, sing, song Tiga-tiga bentuknya berubah Tak ada yang sama Lain, minum Drink, drink, drum Tapi kalau dibilangnya Contoh Menuangkan 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 Itu bahasa inggrisnya Port, port, port Ini Maka dia negara peraturan Tapi kalau mengambil Take, two, taken Beda kan tiga-tiga bentuk Nah yang benar-tiga bentuk Itu lainnya Sebut dengan Irrebut-rebut Atau kata kerja yang Tidak beraturan Nomor lima We have We have Air Blah-blah-blah Ada pilihan Read Read Reading Reading Read it Mana jawabannya Jawabannya Itu adalah Read Read Kamu harus Cek kamus Atau kan punya HP Android Udah bisa Googling Udah bisa Browsing Nah Salamis Screenshot Tarik Regular verb Irregular verb Baca-baca di rumah Jadi ingat Karena bahasa Inggris Sifatnya Bukan hanya Menghapal Tapi penggugangan Supaya ingat Dia utuh Dia tempel Dia utang-tang Read Bentuk pertama Bentuk kedua Bentuk ketiga Itu sama Tapi cara bacanya Beda Kalau buku Dibaca read Kalau buku Sama buku Dibaca read 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 Bentuk tulisan Itu sama Nah Makanya Ini tidak ada Ini kena kesalah Ini kena kesalah Bukti Jawabannya ini Sering-sering Buka kamu Sering-sering Baca-baca Baca Jangan hapel langsung Kalau bisa hapel Silahin Tapi kalau salah Belum sambung Tunggu hapel Baca-baca aja Ulang-ulang Ulang-ulang Terus Lama-lama Satu dua Setiap hari Yang akan nempel Hari dua Besok dua Besok lagi dua Seminggu Tujuh hari Empat belas Tambah minggu keduanya Dua puluh Delapan Tambah lagi Rutin dia Nah Bahasa yang sepertinya Pengulangan Sekalian Kita mau dibaca Nggak dikulangin lagi Bakal lupa Dia pengulangan Lanjut Nomor enam Nomor enam I have Eh sorry I have Belar-belar E Delisius Food For The Ada A Cook B Cook Sorry ya Ini cook C C Ada cooking D Ada cook Nah Ada kata kunci Have Ada kata kunci Oh no Manya have ya I have Blah-blah-blah Aku sudah memasakkan Sama ya Kita mencari kata kerja Bentuk ketiga Di antara A B, C dan D Yang mana Bentuk ketiga Hanya yang A Dia termasuk regular Dimana pada saat kita bentuk yang ketiga Kita tinggal menambahkan akhiran ID Pada kata kerja tersebut Tujuh Tujuh We Have This Film Since Last night We have Blah-blah-blah This film Since Last night Kami sudah Ada pilihan Dimana dia Menggunakan Votive Watch Arti watch Adalah Menonton Ini ada Watching Ini watch Ada watch Chase Dan ada Watch Nah Mata kuncinya Ada since Dan ada have Sudah sama saja Maka sama hal Yang super soalnya sebelumnya Kita mencari kata kerja Bentuk yang ketiga Watch Watched Watched Dia bentuk kedua Ketiga Tambahan ID Mana tambahan ID Yang teralaman B, C dan D Ada pada jawaban B So Jawaban Nomor tujuh Adalah B Got it Kata kuncinya Ada diingat Ada kata have Atau has Ada kata sin Ata pur Yaudah Cari aja Kata kuncinya Bentuk ketiga Kalau dia Kelihan Blah 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 Me About This This Story They have Blah Blah T Tibiga incarnation Tall Tall Taling Tals Intinya gini Kalau udahan nampak kalian to have sama has Yang ada in, yang ada is hilangkan aja Salah Nah tinggal dua pilihan Ada tell, ada tall Kira-kira yang mana jawabannya Tell, both one Tall, both two Both three are tall So jawabannya adalah B Kata kunci dalam soal yang mana Adanya kata have Nah itu dia Gampang kalau kalian tahu kata kuncinya Jadi mudah dia Dan kalian udah tahu Bentuk-bentuk dari kata kerja itu sendiri Bentuk pertamanya apa Bentuk keduanya bagaimana Maupun bentuk ketiga Karena perfectnya kita terus ke Kata kerja bentuk yang ketiga Nah lanjut nih nomor 9 Dianak Blah-blah-blah Sang Disong Sing Sen Sang Nyanyi Singkat aja Karena kalau panjangnya Menyanyi boleh Bernyanyi pun boleh Nyanyi pun boleh Nah dia nya Blah-blah-blah song This song Karena ini penggunaan Rok ke tiga Maka kita mencari Sudah Atau telah Yang mana bahas Inggrisnya Has Ataupun have A itu ada Hat B ada Has C ada Hat D ada Having Having Tidak terbahas Maka salah Tidak ada Sudah having Atau hazing Tidak ada Apalagi hazing Tidak pernah ada Hat Belum terbahas Nah kalau hat itu Pas Perfect Sekarang ruang lingkup kita Itu ada Present Perfect Perfect Tinggal dua pilihan Ada has Sama ada have Lihat Subjek apa Yang digunakan Di soal Diana Kalau diganti Menjadi She Ya kan She Kawannya adalah Has So Number nine The answer is Be Has Diana has Sung this song Diana Sudah Menyanyikan Lampu ini Wow The last number For this For today Nomor terakhir Yang depan Temuan ini Ada We Have Blah 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 In Bandung Since 2004 Ada jawabannya Pilihan B B Ada Lips C Ada Living E Ada Lips Nah Artinya ini adalah Tendal Both one Yang lift Both two Yang lift Both three Yang lift Atau Pendulisannya Penambahan Di Dibentuk Kedua Dan Dibentuk Ketiga Mana Kata kuncinya Mis Di soal nomor Sepuluh Ada dua Kata kunci Satu Dua Sins Berjelasnya Kata kuncinya Makan Jaban Yang mana Bovke Bovke Tiga Nah Itulah hari ini Materi yang Misah Anjurkan Sama Kalian Misah Harap Kalian Dapat Paham Hopefully You can Understand You can Copy That material I have Told So I think Enough For today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Buh Tidak Kata kunci